Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya Terima kasih banyak buat semua doa-doa yang Masya Allah luar biasa kepada kami sekeluarga Kita baca semuanya tapi mohon maaf apabila kita gak bisa balas satu persatu Dikarenakan Masya Allah banget gitu ya Apalagi bacanya juga kita udah senang gitu Kakinya saya masuk Salam buat Ipeh, iya hebat banget ya Buat semuanya juga doain mudah-mudahan Ipeh disana sehat Ipeh disana bisa menuntut ilmu dengan baik Menyerap ilmu yang bermanfaat Insya Allah gitu Nah buat yang nanya tuh ada Arman Nanya Habib kemana Habib ada itu Habib lagi gak sehat Setelah pulang dari Tarim Beberapa waktu lalu kita kan menjalankan juga karantina dulu 5 hari lalu Hari ini baru sampai rumah Habib sakit Kayaknya karena kecapean juga Kalau aku sih feelingnya Karena Habib sedih kayaknya ya Coba jawab deh Jadi kalau aku lihat tuh Habib tuh kayaknya sedih karena Semenjak abis nganterin Ipeh Jadi kita nganterin Ipeh malam sekitar jam 10-an ke atas gitu ke pesantrennya Pagi itu kita langsung pulang gitu Makanya Habib dari pulang itu Ampe hari ini tuh gak berhenti nangis terharulah sedih Pasti ya Kakak-kakak juga sedih gak Sedih semua pastinya gitu Apalagi bulan puasa sekarang Kakak puasanya Tadi gak ma'ah ya Biasanya selalu ada a'ah Siti Balkis katanya sedih banget nonton videonya Iya aku juga nonton berkali-kali juga Pasti sedih Pasti nangis Saffaqillah buat Habib Terima kasih Dita Masya Allah Kak lebaran dimana Buat yang nanya kita lebaran dimana Barusan hari ini Habib ngajakin aku untuk lebaran ditarim Dan aku setuju Mudah-mudahan dibudahkan Sama Allah SWT Diizinkan ya Bip ya Insya Allah kita pengen banget sih Ketarim lagi gitu Karena kemarin itu menurut kita terlalu singkat Dikarenakan ada satu dua lain hal lainnya Makanya kita cepat-cepat pulang Karena urusan disini juga Nah makanya kita ngerasa kok kayak kurang Apalagi ziarah-ziarah di wali Allah Disana banyak sekali Dan kepingin banget kalian semua itu Mengenal negara tarim Khususnya Hadromot Yang Masya Allah Tabarakallah Yang menurut aku pribadi ya Apalagi ini di bulan suci Ramadhan Alhamdulillahnya Kesana sebelum Ramadhan Sehingga kita juga bisa Menambah iman kita Dan ketakuan kita Terhadap Allah SWT Setelah kita mengetahui Cerita-cerita Dari wali Allah yang Masya Allah Nah aku tuh Ini coba kalian juga Jawab ya Setuju gak sih Kalau seandainya kita Pada saat disana Membuat Tadinya kan aku gak kepikiran sama sekali Untuk bikin vlog Sebenernya video yang ada di vlog aku itu Ya Niat gak niat ya Ya udah deh coba kita bikin Karena memang kita gak bawa Tim Youtube sama sekali Terus juga gak ada yang videoin gitu Tapi Alhamdulillah Sama editor disini Bisa diakalin untuk tayang Kenapa akhirnya aku putusin untuk tayang Karena Alhamdulillah Robi alaminnya juga Antusiasnya bagus banget gitu Ternyata Banyak sekali juga teman-teman Yang ada di tarim Akhirnya berbahagia Karena mengenalkan Kota tarim di Indonesia Yang dimana Belum banyak orang yang mengetahui Gimana caranya bisa ke tarim Bagaimana suasana di tarim Terus juga Seperti apa sih Karama-karama Wali Allah disana Wow Masya Allah banget ya Ketika kita Ingin menambah keimanan ketakuan kita Dengan adanya ziarah Itu tuh Bener-bener Membuat kita Lebih ingin Lebih dekat lagi Dan lebih taat lagi Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ternyata tuh Mau ngapain sih Ternyata kita hidup di dunia ini Gitu ya Ternyata Ya hanya untuk mencari ridonya Allah Gimana caranya Allah ridho Gimana caranya Allah Bisa memberikan Apa ya Memilih manusia-manusia terbaik Untuk menjadi wali Allah Gitu Jadi Masya Allah banget sih Aku pribadi Waktu di tarim ya sayang ya Kita justru Disana Berbeda banget ya Ini mungkin buat teman-teman semua Mungkin bisa juga untuk Menjadi Aku sharing sedikit ya Semoga bermanfaat Gitu ya Pada saat Aku disana Aku itu Seneng banget Karena Disana itu Bener-bener kita udah Tidak memikirkan duniawi ya Kenapa aku bisa bilang Kayak gitu Pertama Disana tuh gak ada sinyal Mungkin kalian tau Ada beberapa hari Yang dimana aku gak Nge-upload sama sekali Insta story Instagram Atau apapun itu Karena memang Di tarim itu Amat sangat susah sinyal Mereka juga tidak fokus Di handphone Masyarakat disana Bahkan saya Jarang sekali Menemukan perempuan Perempuan di jalanan Mostly laki-laki semua Dan laki-laki itu Keluarnya adalah Untuk berdagang Berjualan Membeli sesuatu Atau Mereka Mau ke masjid Gitu Jadi bener-bener Yang tinggal disana Seperti orang yang Bener-bener mencari Dan menuntut Ilmu agamanya Allah aja Gitu Jadi Disitu yang buat aku Kayak Masya Allah Gitu ya Kalau kita kan disini Masih pikirannya Mau ke mall Disana tuh gak ada mall Tapi Alhamdulillah banget sih Selama disini kan Ipe memang Gak pernah pakai gadget Aku bersyukur banget Aku kan yang paling galak Masalah gadget Aku yang paling bawel Untuk anak-anak Gak boleh pakai gadget Karena buat aku Tidak ada manfaat positif Untuk anak-anak Main gadget Gitu Alhamdulillahnya Membuahkan hasil Gitu Karena jadinya Pada saat dia berangkat Kesana Dia emang gak boleh pakai Handphone sama sekali Bahkan kita pun komunikasi tuh Cuma bisa Sebulan sekali Gitu Jadi Gak hal yang sulit Untuk Ipeh Gitu Buat yang semua Mau sekolah Kita mendoakan ya Mudah-mudahan semuanya Dimudahkan Dilancarkan Gitu Kenapa dipanggilnya Ipeh Padahal namanya Syara Karena kan dia Syarifah Biasanya dipanggil Ipah Tapi Ipeh tuh Emang dari kecil Dipanggilnya Ipeh Habib sini dong Karena orang Betawi Karena orang Betawi Kata Habib Jadi panggil Ipeh Sini dong Habib tuh Aku Sejarah Ngapain sini aja Sejarah Oh Jadi sejarahnya Habib itu Selama aku nikah sama Habib ya Aku tuh gak pernah ngeliat Habib Sesedih itu gitu Tapi aku memaklumin gitu Dan memaklumin Karena memang Sesedih itu sih Gitu Jadi Kalau Buat Semuanya Anak-anak Pesantren yang nonton ini Atau Yang akan berangkat pesantren Jangan pernah merasa Ketika orang tua kalian Menaruh kalian ke pesantren itu Berarti kalian dibuang Atau kalian Dijauhkan Atau Biar gak ngurus kalian Sebenernya gak sama sekali Kalian harus tau Ketika kalian berangkat ke pesantren Itu tuh ada ibu Dan ayah yang hatinya terluka Yang dimana tuh Kayak Kami tuh Kalau makan gitu ya Ingat Ipe Makan enak gitu Disana Dia makan enak gak ya Gitu Tidur Saya sama Habib tuh Belum dapet tidur enak ya Setelah satu minggu Berbisa sama Ipe Mikirannya sama Ipe Bisa tidur gak ya Gitu Jadi Buat semua anak-anak pesantren Gitu Pasti Ada orang tua yang Hatinya tuh Hancur kok Gitu Bukan yang kita gak sayang Yang saya bilang Sama Ipe Kalau aja Saya punya ilmu Yang banyak Dan Bisa Mengajarkan Ipe sendiri Pasti saya lebih memilih Untuk mendidik anak saya sendiri Dalam rumah Maka dari itu Saya mengirim Ipe Untuk disana Karena saya yakin Suatu hari nanti Ipe akan menjadi Seorang istri Dan seorang ibu Sehingga nanti Ipe bisa menjadi Mandrosa terbaik Anak-anaknya Biar gak seperti saya Gitu Biar Jangan seperti saya Yang Harus dengan terpaksa Mengirimkan anaknya Ke pesantren Karena saya tidak Memiliki ilmu Yang begitu banyak Dan luas Gitu Makanya Harapan saya Ipe akan menjadi Anak yang soleha Calon istri Yang nanti juga soleha Dan calon menjadi Apa namanya Ibu yang soleha Buat anak-anaknya Gitu Dan saya juga gak setuju Kalau seandainya Ada orang yang bilang Kak Ngapain sih Perempuan nuntut ilmu Tinggi-tinggi Saya gak setuju Karena buat saya pribadi Seorang ibu itu Adalah madrasa Pertama anak-anaknya Maka harus Menuntut ilmu Setinggi-tingginya Sayang Assalamualaikum sayang Waalaikumsalam Kayak sedih gak Sayang Kenapa waktu ada Ipeh Sayang malah Gengsi-gengsi Buat 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 Nangis depan Ipeh Pas Ipehnya gak ada Pas di dalam pesawat Sayang nangis terus Kayak bayi Terus mukanya jelek Kenapa Karena kalau nangis depan Ipehnya Takut Ipehnya Pengen pulang Terakhirnya Kasian Enggalah kan justru dia tahu Abahnya jadinya sayang Soalnya Ipeh kan sebelum pergi Bilang gini Pasti Abah gak akan nangis ya bun Kalau aku di pesantren gitu Terus aku bilang Enggalah pasti nangis Pasti enggak bun Katanya Nanti Ipehnya mikir Sayangnya gak itu Sayangnya gak sayang sama dia Sayang lah insyaallah Terus kenapa sayang Yang paling melu aku Terus kenapa jadi sekarang sayang yang nangis Yang sakit Dua kali di infus Memang lagi ngedrop aja Apa sih Yang sayang pikirin Yang bikin sayang sakit gitu Yang bikin sayang setiap kali Nonton ada Ipeh Terus sayang nangis Apa yang sayang pikirin Kan sayang juga yang kepengen Ipeh Di pesantren Pertama Yang namanya Anak perempuan Yang paling besar Pesantren Pasti ada rasa yang Sedih Kasian Tapi seneng Tapi tetap juga bangga Mudah-mudahan Ipeh pulang Jadi anak yang soleh Punya ilmu Bagus Belajar Kitapnya juga bagus Ulum-uluk Qurannya bagus Ulum-uluk hadisnya bagus Pikinya bagus Dan Insyaallah Bermanfaat buat dirinya Keluarganya Dan juga orang banyak Insyaallah Nah ini aku menjawab pertanyaan Aura Underscore Jn Hya Dot A Kenapa sih Bibh susah banget Mau meluk Ipeh Kan dipeluk akhirnya Nggak Kenapa susah Nggak susah Bercanda Biasa suka bercanda Mereka Tapi nyesel Nggak Nggak peluk Nggak peluk Nggak peluk Nggak tidur Sayangnya Nggak 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 Dapat video yang di dalam Kalau video yang di dalam Aduh Kalian emang kita Nggak niat buat nge-vlog sih Jadi Waktu video Kita masuk pesantren Itu sebenarnya Habib pecahnya juga Disitu ya Disitu macam apa Iya Gimana ya Sayang Terus Apa pertimbangan sayang Buat semua orang yang tanya Kok tega sih Naruh anak jauh banget Apalagi kan Isunya bahwa Disana tuh Negara perang Gitu Gini Yang perang itu Di daerah atas Disana Ini di daerah bawah Dan daerahnya Alhamdulillah Hadromotarim Di daerah yang aman Dan disitu negeri Satu juta wali Dan jutaan wali Yang berada disana Sehingga Kalau misalkan Kita punya anak Ditaruh disana Kita akan bangga Dan pulang Pasti kita akan sangat bangga Insyaallah ya Disana ilmunya luar biasa Masyaallah Jadi Sebenernya kan Kita berdua juga Memang Kenapa naruh disana Karena Buat kita kan Kalau disini kan Juga Bagus Pesantrennya Cuman kan Kalau disana Bisa lebih fokus ya Bip Lebih Masyaallah Tempat yang dimuliakan Kota seribu wali Makanya kita ngambil Keberkahan disana Dan jujur juga Itu sebenarnya Salah satu alasan Kita juga ya Biar kita bisa Bolak-balik ke tarim Ya Bip Betul Disana Masyaallah Habib mau gak tinggal Tinggal disana Tinggal disana Sebetulnya niat Mau tinggal disana Tapi banyak Yang perlu Diajar disini Habib banyak majlis ya Banyak jamaahnya disini ya Iya Terus katanya total Berapa tahun IP disana Insyaallah IP disana Empat tahun Bisa sampai lima tahun Empat sampai lima tahun Ini banyak banget Yang nanya ini Masalah biaya Untuk ke tarim Jadi sebenarnya Biaya ke tarim itu Mungkin besarnya Hanya di tiket pesawat Ya Bip Gak ada jujur Biaya sekolah disana Amat sangatlah murah Dan sangat terjangkau Ya Bip Betul Jadi mungkin memang Kita juga berpikir Amat Habib Sengaja mau mengenalkan Kalian semua Tentang Kota kak tarim Dan lain sebagainya Dan kita juga ada Kepikiran untuk bagaimana Caranya untuk Bisa menyalurkan Anak-anak yang berpotensi Luar biasa disini Yang Hafiz Dan Hafiz Quran Biar bisa dikirim ke tarim Dan juga mungkin Ada donator-donator lainnya Juga yang mau Menyalurkan ya Bip Insyaallah ya Bip Karena Karena memang Ya Gimana nih Bindi Habib Habib tuh sebenernya sedih banget Tadi barusan Habib minta tolong Ke adiknya yang disana Untuk Datengin Ipeh Biar bisa Nyolong video call ya Bip Kenapa Habib Kalo abis Telepon Telepon Apa namanya Telepon Ipeh Terus ngomong Ipeh Abah sayang Ipeh Gitu Terus Habibnya lari Abis itu Kenapa Hah Kenapa Kenapa sih Kayak gitu Gapapa tau Gak usah Gengsi Habib tuh Gengsi banget Dan akhirnya hari ini Dia nyesel sendiri Dan mau Minta adiknya Untuk nyolong-nyolong Jenguk kesana Terus nyolong-nyolong Biar bisa video call Karena sebenernya Jatah kita video call Ame Ipeh itu Jatah Video callnya itu Seminggu setelah Lebaran ya Bip Makanya kita Mikirnya kok lama banget Gitu Akhirnya Habib Sendiri yang Saya apa kita lebaran disana ya Gitu Biar bisa lebaran sama Ipeh Jadi Habib itu tipe Bapak yang sosok cuek Tapi hatinya tuh Hello Kitty Dasar Hello Kitty Iya kan Enggak juga Enggak juga Enggak juga Masa sih Hello Kitty banget Buktinya saya sakit Makanya teman-teman doain Mudah-mudahan Adiknya Habib bisa Bisa kesana Terus Habib bisa Video call Sama Ipeh Dan mudah-mudahan Setelah video call Sama Ipeh Habib bisa Ngutarain perasaannya Ke anaknya Terus bisa sembuh Ya Soalnya aku gak pernah sih Orang-orang sekeliling Habib juga Gak pernah ngeliat Habib Sakit selama seminggu Abedin pus dua kali juga Gak sembuh Terus Suaranya ilang Terus tadi juga jadi Imam terawihnya juga Gak semangat Kita tuh juga di rumah Jadi kayak Kehilangannya Gak cuman kehilangan Ipeh doang Tapi kayak kehilangan Aba juga Gitu Enggak lah Iya lah Sagit syatir di bawah Gak kalau Lebaren ditarif Iya lah Ini gimana sih Kita tuh Jadi orang tua tuh Berat ya Bip Pada saat disana Juga kita mikirin Waktu syatir ulang tahun Disini Makanya juga Aku sama Habib Ayo kita pulang Capek gak apa-apa Karena kan syatir Mau ulang tahun Gitu Jadi pada saat kita Mau kesana Ya pasti kita harus Bawa sagit syatir Jangan sampai Pas disana Anggannya sama Anak yang disini Gitu Karena sedihnya Sama Ipeh kan Kalau kita ke Tarim kemarin Anak-anak ini Banyak keluarga Cuman waktu kita pulang Dari Tarim kesini Ipeh disana Cuman ada Ami-nya Dan Ami-nya juga Lima jam ya Jaraknya ya Sayang ya Tapi Ami lagi di Muhajir Muhajir itu Paling sekitar Setengah jaman Iya Untuk bulan puasa ini aja ya Gitu Tadi ada yang bilang Katanya biayanya Onkosnya 60 juta Apakah disana Begitu Nanti aku akan Make sure lagi ya Untuk biaya Kayaknya gak sampai 60 juta ya Bip ya Untuk yang mau sekolah Disana Kurang lebih itu 35 juta ya Bip ya Ntar dihitung lagi ya Lupa Iya Jadi untuk yang Untuk berangkat kesana Itu sekitar itu Dan biaya sekolah Disana itu Kalau kita tidak salah ya Kurang Dari 1 juta Per bulan Ya Bip ya Kurang gitu Jadi makanya Kita antusias banget Untuk Kalau ada Anak-anak lainnya Yang mau Mengenutup ilmu Disana gitu Dengan konsekuensi Ya memang Jauh dari keluarga Tapi kan namanya kita Kalau mencari Surganya Allah Ya harus Ikhlas ya Bip Harus Ikhlas Apalagi Para orang tua Kayak kita ya Bip Kayak Habib Sampai sakit Kayak aku mata Sampai bengkak Gitu Karena kita tahu sih Kita lebih baik Ini kalimatnya Habib Yang buat aku kuat ya Kita lebih baik Menangisi Anak kita Pergi ke pesantren Daripada Kita menangisi Anak kita Jauh dari surganya Allah Gitu ya Bip ya Kadang kata Habib Juga bilang Kayak Kalau kita nangisi Anak kita pergi Pesantren Dan lain sebagainya Ya gak apa-apa Daripada Kita menangisi Anak kita Seandainya Nauh sebelum min zalik Dekat bagian kemaksiatan Jauh dari Allah Sehingga Pada saat Hari besarnya Atau hari tuanya Malah Jauh dari Allah Lari dari Allah Tidak mendapatkan Keridoan Allah Justru air mata itu Yang justru Akan memberatkan kita Gitu Tapi insya Allah Air mata kita hari ini Bisa menjadi Kebahagiaan kita Di hari tua nanti ya Bip ya Ngeliat ipeh ya Bip Betul Nangisnya itu Kita punya rasa Bahagia Rasa sedih Kehilangan Tapi ada rasa bangga Yang luar biasa Ya Karena anak kita Ada di tempat Yang Penuh dengan keberkahan Betul Daripada Itu adalah salah satu tempat Yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Drama Khususnya Itu berkah Masya Allah Dan siapa yang belajar disana Pahalanya juga berlipat-lipat ganda Dari Allah Iya Jadi Enggak 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 ada rasa Apa ya Enggak ada rasa takut Gimana Enggak Yang ada bangga Senang bahagia Disana itu Buat informasi aja Sinyal kurang Mereka juga Enggak bisa nonton Kayak video call itu Susah Harus pakai aplikasi tertentu Ada yang namanya Imo Atau Zoom Sekarang Tapi itu juga Sinyalnya sangat-sangat-sangat Tidak bagus Terus disana tuh Enggak ada yang namanya Duniawi lagi ya Bip ya Disana itu Benar-benar orang fokus Belajar ilmu agamanya Allah Mencari keriduannya Allah Sehingga tuh Enggak ada Kayak aku disana juga Ya perempuan juga Enggak akan mikirin hal yang aneh-aneh Karena disana Enggak ada kumpul-kumpul Yang enggak bermanfaat Enggak ada hal-hal yang Banyak kemudorotannya Jadi sebenarnya memang Aku aja Hanya beberapa hari disana Kayak ngecas Ilmu iman juga Ketika ngobrol dengan Keluarga disana Kerabat disana Justru yang didapat Setiap kali obrolannya itu Adalah ilmu ya Bip Bahkan juga Alhamdulillah Habib juga disana Pada saat ziarah Habib selalu bercerita tentang Karama-karama Wali Allah Yang membuat kita malu Membuat kita Merasa semakin kecil Membuat kita Ternyata Wah selama ini Ternyata kita jauh banget Ya dari Allah Gitu Jauh banget Sehingga kita mau Makin dekat Makin dekat lagi Gitu Ya sayang ya Betul Nanti juga Insya Allah Aku izin ya Vlog yang kita Video call sama Ipe Yang sayang Abis ngomong Abah sayang Ipe Terus kamu langsung masuk kamar Sayang lah Aku boleh tayangin enggak Jangan itu lagi nangis Kan yang nangis Kan yang nangis Tadi juga udah Aku tayangin Jail Kan enggak apa-apa Nanti suatu hari nanti Ipe bisa lihat Boleh enggak Juga Asal dikasih tau juga Ulangin lagi Ipe itu sekarang Pondoknya di Arusut Arusut itu adalah Cabang dari Daru Zahro Satu tahun di Arusut Sisanya insya Allah Tiga tahun lagi Atau empat tahun lagi Di Daru Zahro Jadi satu tahun di Arusut Tiga tahun Atau empat tahun Di Daru Zahro Jadi totalnya bisa sampai Empat atau lima tahun Sayang ngomongnya Tiga sampai empat tahun kemarin Enggak Empat sampai lima tahun Sayang ngomongnya Tiga sampai empat Empat sampai lima Kenapa nambah terus Enggak apa-apa Biar lebih pintar lagi Enggak orang bilangnya Bisa Bisa tiga Bisa Dan Arusut Arusut dan Daru Zahro Itu dibawah Naman Habib Umar Bin Hafiz Dan juga Istrinya Hubaba Tempatnya Masya Allah Yang berkah Dan yang kedua Dikasih tau juga Kenapa Ipe dipanggilnya Urusan kita belum selesai Bilangnya Tiga sampai empat tahun Kenapa sekarang Ada lima tahun Dan yang kedua Kenapa Ipe dipanggilnya A'ah Jadi dikasih tau juga dulu Waktu kecil Sajid itu Manggil kakak Dia gak bisa manggil kakak Panggilnya A'ah Jadi Manggilannya A'ah Itu karena Sajid Gara-gara-gara H'ah Wajib gak Ipe katanya Kak Arusut Wajib Setahun pertama Untuk Kak Arusut Nanti abis itu Baru ke Daru Zahro Sebenernya dimanapun Menimba ilmu Apalagi disana Ditarim ya Bip ya Masya Allah Masya Allah Sekali Lingkungannya Suasananya disana Itu luar biasa Jadi pasti yang terbaik Dan juga semuanya Dibawa pengawasan Langsung Habib Umar Bin Hafid Jadi insya Allah Insya Allah Habib Ipe itu Boleh pulang Berapa tahun Setiap bulan puasa Sebenernya Ipe libur Makanya Kita mikir Bawa kesana Karena nanti Ketemunya lagi tuh Kelamaan Nunggunya Harus nunggu Bulan puasa Tahun depan Gitu Jadi makanya Libaran sana Jadi gak Insya Allah Maksud ditodong Biar ada buktinya Ini live-nya aku Save Kali tuh Ada yang nanya Kalisa nyariin gak Nyariin Semua Pertama kali nyariin Langsung nangis Iya Pas di pesawat Nyariin AA Pas dia sadar AA nya gak ada Dia langsung nangis ya Emang Maksudnya Ya mudah-mudahan Aku yakin Suatu saat nanti Ipe pasti nonton Video ini ya Karena mau aku Save Intinya Kita cuma belas Sama Ipe Kita bangga Sama Ipe Kita salut Sama Ipe Dan kita Berdua orang tua Ipe Dan juga Mama Ipe Juga papinya Ipe Sekarang Pasti Akan menjadi orang tua Yang sangat bangga Sama Ipe Karena Kebesaran hati Ipe Yang memutuskan Mau Dan semangat Untuk Nuntut ilmu Di Yaman Amin Amin Bismillah Sayang doanya apa Jangan ikut-ikutan Amin Bismillah juga Intinya doa Buat Ipe Yang pertama Ipe Sehat Amin Yang kedua Biar Ipe Jadi seorang Mualimah Amin Dan menjadi manusia Yang Hapal Al-Quran Dekat sama Allah Amin Dan yang terpenting Pulang Punya akhlak Kulkarimah yang bagus Amin Yang terpenting Dia gak boleh sombong Dia punya akhlak yang bagus Adap yang bagus Dan ilmunya Bermanfaat Buat yang Buat dirinya Keluarganya Dan masyarakat umumnya Amin 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 Ngomongnya jadi grogi Sedih Sedih lah Pasti Yaudah Pokoknya Doainnya semua Mudah-mudahan Habib cepat sehat Mudah-mudahan Habib Hatinya juga Aku dan Habib Dan juga pasti Orang tua yang lain Keluarga yang lain juga Diberikan keikhlasan Untuk Ipe Menuntut ilmu Di sana Mudah-mudahan Habib cepat sehat juga Dan juga Mudah-mudahan Allah berikan Rizki yang banyak Yang besar Buat penonton hari ini Ya Ada 7.000 8.000 orang yang nonton Semuanya yang nonton Saya doakan Mudah-mudahan Allah kasih rizki yang banyak Yang berkah Yang halal Dan bisa Dan bisa membawa Anaknya Untuk Belajar Agamanya Allah Mudah-mudahan Bismillah Di Harim Atau di Hadromun Kalau gak anaknya Cucunya Bisa berangkat ke sana Al-Fatihah Bisa membukakan pintu jalannya Atas Izini Allah Dan doain juga Mudah-mudahan kita Bisa balik ke sana Dengan perjalanan Yang lebih mudah Lancar Dan juga Dalam keadaan yang Sehat Amin Habib Terima kasih banyak InsyaAllah berkah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tepat sembuh ya Hilang Ya semuanya Terima kasih banyak Sekali lagi Minta doanya Saling mendoakan Saya juga mendoakan Untuk semua orang tua di sana Mudah-mudahan kita Sebagai orang tua Bisa menjadi orang tua Yang takutnya Lebih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Fokusnya Lebih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ridunya Allah Dan juga Mencari keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala Lebih baik Kita sedih Kita sakit Karena Kebaikan Kedepannya Dibandingkan Kita tidak tega Kita Bermain perasaan Takut apa kata orang Tetapi anak kita Yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak bisa kita didik Tidak bisa kita jaga Sebaik-baiknya Doain semuanya Mudah-mudahan semua orang tua Bisa menjadi orang tua Yang terbaik Anak-anak kita Akan tunggu menjadi Anak-anak yang Soleh dan soleha Sehingga nanti kelak Kita semua bisa Kumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Doain ya semuanya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!